Kita harus bisa berpikir positif ya sejauh ini saya menyikapinya tentu dengan diskusi lah ya dengan berbagai pihak dimulai dari keluarga selain itu tentunya kita akan membuat satu list nih ke depannya apa sih yang menjadi prioritasnya kita nah ini yang harus kita capai atau achieve karena kalau misalnya kita tidak membuat planning itu juga akan sulit kalau dia seorang pebisnis dia butuh usaha atau effort untuk bisa berpikir lebih gitu bagaimana nih untuk bisa tetap struggle dalam hidup